Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi anak-anak Dalam pelajaran jaring Anak-anak yang saya banggakan Yaitu sekarang Materi PS Sama 9 semester kanjil Pada bab yang sama Yaitu interaksi Antara negara Asia dan negara Lainnya Pada materi kali ini Yaitu materi yang ketiga Atau pertemuan yang Yang kelima Yaitu Pengaruh perubahan ruang dan interaksi Antara ruang di Asia dan Benua lainnya Terlebih dahulu mari kita berdoa Semoga nanti Asia diberi kesehatan Dalam Belajar jaring ini Baik anak-anak maupun keluarga semua Dan terutama Bapak ibu guru Berdoa mulai Tujuan pembelajaran kali ini Yaitu Menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang Anak-anak harus tahu negara maju dan negara berkembang Yang kedua menyebutkan negara-negara maju dan negara berkembang Yaitu dengan materi Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang di Asia dan Benua lainnya Terlebih dahulu Anak-anak harus paham Apa sih itu ruang Ruang adalah tempat di permukaan bumi Baik secara keseluruhan maupun sebagian Baik yang ditempat-tempat Makhluk hidup Untuk tinggal Setiap ruang di permukaan bumi Memiliki ciri khas tertentu Yang berbeda antara satu Ruang dengan ruang lainnya Tidak ada satupun Ruang yang sama di bumi ini Di bumi ini ada lima Benua utama yang kita ketahui Yaitu Asia Afrika Eropa Afrika Australia Setiap benua ini meliputi beberapa negara Kecuali Australia Yang hanya satu negara Setiap negara memiliki keunikan masing-masing Dalam menjalankannya Negara-negara ini melakukan interaksi Satu sama lain dengan bersama Baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya Politik maupun pendidikan Perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini pun Membawa pengaruh Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang Dapat terjadi dalam skala kecil Dan skala besar Dalam skala kecil contohnya Dapat dijumpai Dalam hubungan Mutualisme Antara desa dan kota Sementara dalam skala luas Itu bisa ditemukan dalam hubungan Suatu negara dengan negara lainnya Bisa dicontohkan anak-anak Tidak usah jauh-jauh kita ngomong desa Pada waktu anak-anak sekolah Antara kelas yang satu Kelas dengan kelas yang lain Itu mutualismenya sudah beda Tingkat siswanya sudah beda Tingkat Gaya kebersihannya kelas sudah beda Tidak sama Tidak sama Itu yang menjadikan Arti ruang itu Dalam perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia Misalnya Dalam skala kecil bisa kita lihat Dalam hubungan desa dengan kota Di dalam perubahan ini telah membawa dampak positif Seperti meningkatkan produktivitas pertanian Karena pengetahuan dan teknologi yang semakin maju Atau suplai produk pertanian di desa ke kota masih banyak Dalam skala luas Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang Dapat dijumpai dalam interaksi antar negara Pada beberapa bidang tertentu Dari ekonomi, sosial, budaya hingga pendidikan Dalam bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang Dapat ditemukan dalam peristiwa Ketergantungan suatu negara Akan negara lainnya Hal ini membuat suatu negara membutuhkan negara lainnya Untuk memasuk kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh negara tersebut Maksudnya anak-anak Apa yang kita punya Negara lain belum tentu punya Maka dari itu negara yang tidak punya Ambil di negara kita sebaliknya Kalau negara kita itu tidak punya Negara lain punya Maka kita ambil di negara tersebut Itu yang dimaksud Negara yang memasuk kebutuhan tersebut Akan mendapatkan devisa Seperti hasil penjualan Ya seperti anak-anak tahu Orang jualan itu Mesti mendapatkan untung Contoh negara-negara yang di benua Asia adalah Indonesia, Jepang, India, Malaysia Dan seterusnya Yang berikutnya Adalah bidang budaya Adanya interaksi antar ruang Dalam bidang budaya Dapat dilihat dalam kegiatan Pertukaran pelajar Festival budaya Dan sebagainya Bidang pendidikan Dalam bidang pendidikan Adanya perubahan ruang Dan interaksi antar ruang Memungkinkan adanya kerjasama Antar negara Guna saling meningkatkan Kualitas mutu pendidikan Di negara masing-masing Selanjutnya bidang sosial Bidang sosial Adanya interaksi antar ruang Ataupun antar benua Dalam perubahan interaksi antar ruang Membuat hubungan negara Yang terlibat menjadi erat Hubungan yang erat itu Akan berimbas pada Kenaikan kunjungan wisata Yang berasal dari negara lain Seperti Indonesia Yang kaya dengan budaya Maka banyak wisatawan yang hadir Mungkin untuk berapa bulan Atau berapa tahun ini Memang wisata Agak dibatasi Atau tidak ada Karena adanya Pandemik ini Anak-anak Mungkin itu saja Materi yang bisa saya sampaikan Kali ini Nanti kalau Kurang jelas Atau bisa ditanyakan Langsung Jabri Bayeru Atau di grup Atau bisa melihat bukunya Anak-anak Dajah dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh